Nah sahabat nyonyaswan, saya juga lagi ada di Madura, masih di Madura, di bangkalan. Ini nih ada nasi campur yang sejak tahun 1967. Ini nasi campur legendaris, namanya nasi campur nyale teh. Berarti nyale teh ini pasti nyonya-nyonya, namanya nyonya-nyonya lete. Ayo Heth, bersama teman saya Hethi, kita masih kulineran di sekitar Madura. Karena dia orang Madura. Ayo kita masuk. Nah kita ketemu, ini nyonya-nyonya, nyonya lete namanya. Nah ini encim-encim. Nyonya-nyonya sudah umur pastinya di atas 60 ini. Kita lihat apa aja nasinya, wuih, ini apa ini? Namanya sambel itu. Ini sambel apa? Sambel campur, Mbok. Sambel terasi, tapi cuman-cuman curin. Ini sambelnya gila? Iya, memang gitu. Pakai ini ya, saya cobain sambelnya. Saya kulineran, saya pasti cobain. Nasi campur Madura itu hampir sama sebetulnya dengan nasi yang lainnya. Jadi nasi campur di Madura, pasti ada unsur telur, daging, ayam, suun goreng, dan sambel goreng krecetan. Ayo, ini ciri khas Madura ini rupanya. Bumbunya nasi campur. Bumbunya nasi itu apa? Suun. Bumbunya nasi itu apa itu? Dendeng manis. Iya, dendeng manis. Ini empal yang mau ya? Empal yang puk, pilih yang puk. Iya, ini puk. Iya, sudah. Ini pau. Itu apa? Wuih. Ini. Nih, berapa seporsi? 17. 17 ribu. Ada daging. Nih, dagingnya. Dagingnya dua lagi, royal. Ini daging asin, ini daging manis. Terus ada paru. Wuh, telur. Terus ini daging lagi. Wah, ini royal daging ternyata. Hety, kita coba nasi campur legendarisnya Letek di Bangkalan Madura. Dibanding nasi campur yang lain, bumbunya dulu. Nih, ini nasi campur. Peranakan ini lebih mantap. Jadi lebih strong. Kalau yang serpang, itu enak. Tapi benar-benar enaknya itu enak ala desa. Dan ini memang enak yang ala peranakan. Karena peranakan ini yang buat kunci-kunci nyonya-nyonya. Jadi dia bumbunya udah tahu mana yang harus strong, manis, asinnya gitu. Ini langsung terasa. Kita cobain dagingnya. Dagingnya ada alat. Karena kenapa daging diolah dengan gula? Pasti agak keras dikit nih. Terasa nih daging. Saya coba telurnya. Telurnya. Coba ini. Daging yang asin. Coba ini. Yang asin lebih empuk ya. Lebih empuk dibanding yang anis. Api yang nyelengit ini. Sambelnya. Nyelekit pedesnya. Ini nyonya lepek ini. Dagangnya. Ini warungnya. Sebelah kiri. Ini langsung dapurnya. Saya mau lihat tuh. Kalau ini rawon ya. Rawonnya Kas Madura. Rawonnya Kas Madura. Itu ternyata merah. Merah dan bening. Kalau rawon yang Surabaya. Itu kental. Luwoknya. Aku mau coba dikit aja ya bu. Nih. Tuh. Saya mau coba kuahnya. Buah, mbak. Coba kuah rawonnya. Nah, ini rawon Madura kuahnya. Bening. Kalau rawon Surabaya kan hitam pekat. Luwoknya banyak. Kalau ini ada merahnya. Berarti ini pakai cabai merah. Jadi beningnya merahnya ini adalah dari cabai ya. Terus kuahnya ini kuah daging murni. Daun bawang. Rasanya enak karena dagingnya ini banyak. Jadi rasa dagingnya ini dominan sekali. Ini namanya apa? Santen. Ya. Terus pakai daging ya? Ya. Tetelan ya? Gokan. Apa? Daging sapi. Daging sapi. Ini namanya apa? Usi. 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 Ini ciri khas Madura ini. Sambal goreng. Daging namanya usi-usi. Nah, kalau ini apa ini? Ini kayak kuah kari nih. Kayak kuah rendang atau kari. Nah, kuah petis namanya di Madura nih. Ini ya dari bahan santen juga kayak kari atau kaleo. Lebih ciri ini ya. Ini di sini namanya kuah petis. Terus, terus ini sukunnya. Omanya nyonyah lete-nya. Oh, udah enak. Nyonyah lete. Nyonyah lete. Halo, Tan. Tan, nomor belakang. 72. Terus jualannya dari tahun berapa? 67. 67. Jadi waktu si Tante umur berapa? Umur 30, sudah jualan. Sekarang umurnya 72. Berarti jualan sudah berapa tahun? 30. 42 tahun. Duduk terus di sini nggak? Radinya? Iya. Dari dulu? Iya. Duduk terus? Iya. Berarti Tante-nya ini benar-benar bahu reksa. Duduk tinggal terima uang ya. Nah, sahabat nyonyah swan. Kita sudah kenyang. Makan di Nasi Campur Nyonyah Lete. Jangan lupa subscribe dan ayo ragu-in. Beras tarikan kuliner Indonesia. Jangan lupa ya subscribe. Nyonyah swan. Kasih jempol dan share. Sampai jumpa. карrije. Woo! Berarti! Sampai jumpa.